Intro Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China Teman-teman, sekarang sudah malam ya Tadi aku dan suamiku baru habis pulang dari jualan Habis pulang dari jualan, kami makan Setelah makan, kami membersihkan gerobak kami Dan mencuci barang-barang atau peralatan dapur Seperti wajan, semuanya lah yang tadi sore kami masak dan jualan ya Sekarang gerobak kami sudah bersih dan peralatan dapurnya semuanya sudah bersih Ini sekalian aku mempersiapkan bahan atau bumbu untuk besok aku jualan ya Ini aku sudah mempersiapkan tepung-tepung semuanya sudah aku timbang ya teman-teman Akhirnya semuanya sudah aku timbang Ini aku mau bikin batagor dos Kemarin kan aku belajar batagor ini dari Koko Chef Martin Praja Chef Martin Praja ya teman-teman Jadi ini aku mengikuti resepnya ya Semoga aku bikinnya juga berhasil Malam ini juga aku mau bikin ini Cincau Ini aku belinya di online ya teman-teman Karena aku belinya bubuk punya Jadi ini aku harus bikin sekarang teman-teman Nanti setelah dimasak aku taruh di kulkas besok baru bisa dijual Ini karena Sisi ada di sini malam ini Sisi tidur sama aku Jadi aku malam ini masih belum bisa membuat batagornya ini Ini besok pagi aja aku bikin ya teman-teman Ini semuanya sudah aku siapkan Tinggal besok pagi langsung semuanya aku bikin ya Ini air untuk cincaunya juga aku sudah timbang teman-teman Jadi teman-teman ikutin terus ya video aku Semoga jualan aku besok bisa laris manis Dan ikutin terus aku besok besok pagi bikin ini batagornya ya Ini kita tuangkan dulu airnya ke wajan Ini kita langsung masukkan ini bubuk cincaunya ya Ini semuanya sudah aku ukur ya teman-teman Jadi ini pas aku pakai 3 saset dan airnya sebanyak ini Masak 2 menit hingga mendidih Dan nanti kita angkat diamkan baru kita masukkan ke dalam kulkas ya Ini aku aduknya pakai spatula teman-teman Karena barang-barang yang aku beli masih belum sampai Hari ini cuaca sangat bagus banget teman-teman Sangat terik mataharinya Sekarang aku mau lanjut masak lagi ya teman-teman Ini cincau aku sudah jadi Kasih teman-teman lihat lebih dekat lah Ini teman-teman Sudah jadi lihat nih Semalaman di kulkas ya Ini kita potong ya Jadi begini berhasil ya Ini aku bikin cincaunya teman-teman Ini sudah ya cincaunya Semuanya sudah aku iris-iris teman-teman Gini kalau pakai sudutan kan bisa keluar Langsung bisa makan teman-teman ya Dan ini cincaunya aku mau bikin este cincau Este biasa Este Indonesia yang selalu aku jual itu Dan nanti di dalamnya aku kasih cincau Begini teman-teman pasti enak banget ya Aku hari ini juga mau menjual nasi Seorannya adalah gulai ayam ya teman-teman Ini sudah ini kita sisikan Dan sekarang aku mau haluskan bumbu untuk gulainya ini ya teman-teman Dan nanti masak ayam baru Terakhir aku mau bikin batagornya ya Masak ayam dulu Teman-teman serai aku udah habis Jadi kali ini aku bikin gulainya itu tanpa serai ya Tadi aku taruh bumbu daun juru teman-teman Ini adalah santan kelapa asli Kemarin aku bikin jendolnya itu kan aku pakai santan kara Dan udah habis aku beli lagi di online teman-teman Biasanya aku pakai santan kara punya kalau instan Kalau ini aku langsung yang asli Udah habis Eni? Tunggu sebentar lagi nanti aku baru kasih kentang Ini aku mau masak batagornya dulu ya teman-teman Ini taruh air dulu Ini tepung terigu Ini tepung beras Ini aku masaknya pakai api sedang ya teman-teman Teman-teman kalau begini ini tepungnya juga udah matang ya Ini kita masukkan kentang ya Ini bawang putih yang sudah aku cincang Ini putih telur Daun bawang Kaldu, gula, merica, dan garam Dan ini minyak ikan ya teman-teman Dan ini kasih tepung tapioca Biarpun ini batagornya itu tanpa ikan Tapi karena ada kecap ikannya Jadi masih sangat wangi enak ya teman-teman Terus ini diaduk rata ya teman-teman Ini semuanya harus dicampur rata teman-teman Ini saus tiramnya juga jangan lupa ya teman-teman Aku kasih 4 sendok ya karena kali ini aku bikinnya lebih banyak daripada yang kemarin Sekarang aku mau mulai bikin ya teman-teman Ini kulit tangsitnya Dan nanti aku juga akan membuat saus kacangnya Dan juga membuat itu saus tomat yang kemarin diajarin sama ko Martin itu Kemarin yang aku cuma menjual batagor dengan saus tomat itu Banyak teman-teman yang bilang kenapa gak pakai saus kacang Karena kami itu kayak menyesuaikan selera orang China sini teman-teman Yang menurut aku ya mereka itu kebanyakan lebih suka yang saus tomat-saus tomat begini Kebanyakan kan anak-anak yang beli makanan aku Dan mereka itu gak bisa makannya pedas gitu Kalau saus kacang mungkin menurut mereka tuh Lebih kuat lah rasanya Kalau saus tomat itu aja kan manis ya rasa dia Jadi kemarin aku gak buat saus kacang juga Yang ko Martin ajarin aku cuma membuat saus tomat aja Tapi kali ini aku mau bikin dua jenis sausnya ya teman-teman Ini aku langsung mau bungkus ya Ini jadi begini ya teman-teman Nanti aku juga pakai tahu Ini begini teman-teman Pertama-tama yang kemarin aku bikin pangsit ayam itu Pangcit ayam goreng itu aku bikinnya gak terlalu cantik Tapi semakin bikin aku sekarang sudah semakin bisa teman-teman Gak sejelek yang kemarin lagi Teman-teman ini yang tahunya juga sudah aku isi ya Yang begini teman-teman Tahunya tadi sudah aku goreng sebentar Kalau enggak tadi waktu aku masukkan nanti tahunya dia rusak Dan ini yang ini kulit pangsitnya juga udah semua ya Ini kita tinggal bungkus Ini sekarang kita berangkat ya Semuanya sudah kami bikin teman-teman Sudah dimasukkan ke dalam gerobak Teman-teman ini singkat cerita sudah malam dan kami sudah pulang dari jualan Karena tadi kami gak ada bikin video jualannya Mungkin teman-teman juga tahu ya apa alasannya ya Karena tadi kami live teman-teman Bagi teman-teman yang masih belum nonton video live kami Boleh ditonton ya lihat jualan kami Laris manis gak teman-teman Gimana? Pokoknya sangat seru teman-teman Banyak kakek-kakek juga Terus kita bercanda-bercanda begitu Bagi teman-teman yang belum nonton Boleh dinonton ya live kami Aku live-nya tadi hampir mau tiga jaman Begitu lama banget ya teman-teman Dan kasih teman-teman lihat ya Ini makanan kami Sisa-sisanya Ini kita mau keluarkan Dan kita mau taruh di kulkas Dan nanti itu peralatan semuanya Yang kami sudah pakai Semuanya mau kami cuci Jujur hari ini lumayan agak capek sih teman-teman Tapi sangat senang Dan sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya Yang sudah mau mampir Menonton live aku yang tadi ya teman-teman Terima kasih kepada teman-teman semuanya ya Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semuanya Ini kita keluarkan semuanya ya teman-teman Kita cuci Semua barang-barangnya dan Pokoknya tuh beresin semualah Kotor banyak debu teman-teman Tadi di perjalanan Ini sudah banyak banget ya Piringnya teman-teman Yang tadi sore kami Masak Belum dicuci Setelah selesai masakan Kami langsung pergi jualan teman-teman Ini Bang Uco yang cuci piringnya Ini aku mau buka paket ya teman-teman Beberapa hari yang lalu tuh Setelah dapur ini udah jadi Dan kemarin kan aku ke kecamatan Beli peralatan dapur tuh Nggak ada ketemu yang cocok Jadi aku belinya di online Kalau di online kan dia Barang apapun ada ya Cuman kan kita nggak bisa lihat langsung Semoga ini Barang yang aku beli ini Bisa cocok dan bagus Sesuai ukuran Dan sesuai yang aku mau Begitu Kadang kalau beli di online kan kita nggak tahu Gimana nanti datangnya Kayak gimana Bagus atau nggak Begitu ya teman-teman Ini nggak tahu paket apa ya Dibungkus Sampai segininya Ini teman-teman Lucu ya Betulan ini Taruh bumbu-bumbu Begitu Ini aku belinya tuh beda-beda ya Lihat Dan kita lihat ini Paket kedua ini apa ya teman-teman Ternyata ini tuh Tendok ukuran teman-teman Yang begini Yang begini dia teman-teman Besar Kecil Ukuran apapun ada ya Ini yang begini Disini ada tulisannya Satu per empat Ini satu per dua Masih ada beberapa paket lagi Yang belum sampai teman-teman Kita lihat ini apa ya Wow Ini lucu banget Coba teman-teman tebak ini apa Ini dibawahnya masih ada ya Ini kita taruh disini dulu sampahnya Nanti baru kita Ini teman-teman Ini adalah untuk taruh telur Ini Tau untuk taruh yang lain juga boleh Gak apa-apa Ini ditutup Tadang Begini Lucu ya teman-teman Untuk pajangannya nih Dan ini teman-teman Coba tebak apa Panjang Panjang Kurus Tandang-tandang Kayu punya ya teman-teman Ini untuk sekarang Tiga dulu yang sampai Pelan-teman Pelan-pelan kita Beli peralatan dapur yang lebih baik Lebih bagus Terima kasih kepada saran-saran Teman-teman semuanya Yang sudah mau kasih tahu aku Dan Sudah kasih saran Terima kasih banyak ya teman-teman Ini bagus teman-teman Ini kayu punya Sebelumnya tuh aku gak ada Punya sendok atau yang ini kayu punya Terima kasih Selamat menikmati Dan hour Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton